Intro Semakin berprestasi, ada operasi serangan di medsos terhadap Anis. Seiring rentan-retan penghargaan dan prestasi yang dirahi oleh Pemprov DKI Jakarta, serangan terbuka berupa cacian bahkan fitnah terutama di media sosial kepada Gubernur DKI Jakarta Anis Beswedan semakin intensif. Seperti sebuah operasi, cacian dan fitnah terhadap Anis bercorak dan beritma sama yaitu mendegradasi berbagai capaian yang dirahi Jakarta dan berbagai program pembangunan yang mulai dirasakan oleh warga ibu kota. Fenomenal serangan terhadap Anis ini juga menjadi perhatian anggota DPD RI atau Senator DKI Jakarta, Fahira Idris. Menurut Fahira, intensitas serangan terhadap Anis biasanya meningkat di saat-saat Gubernur DKI Jakarta ini membuat terobosan baru atau saat Pemprov mendapatkan prestasi atau capaian. Amatan saya, semakin sering Pemprov DKI membuat terobosan atau mendapat apresiasi, serangan akan semakin intensif. Tukas Fahira di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta 22 Juli. Sebenarnya lanjut Fahira, jika isu yang jadi tema kritikan atau ajang jajan kepada Anis substantif, tidak masalah. Namun seringkali yang terjadi adalah peluru hal-hal yang tidak penting. Sudah tidak penting lagi dilebarkan kemana-mana yang mengarah kepada serangan personal dan pembunuhan karakter serta dikait-kaitkan dengan isu Sarah. Ujarnya, Fahira mencontohkan soal instalasi bambu ketaketih di Bundaran HI yang dipajang guna kepentingan ASEAN Games 2018. Itu menjadi peluru untuk menyerang Anis saat memang waktunya sudah dibongkar. Saat semua terklarifikasi termasuk pendanaan yang merupakan bantuan dari 10 BUMD DKI kini pesan dari hadirnya instalasi seni berbahan bambu bukan bahan lain misalnya baja menaikkan potensi ekonomi bambu dan memberdayakan petani akan seniman bambu malah dibelok-belokkan ke soal-soal lain yang sama sekali tidak substantif, mengada-ada, serta tidak masuk akal. Kita kebanjiran baja impor soal. Asal Tiongkok itu fakta. Kenapa tidak terima dan malah membelokkan fakta ini menjadi sentimen ras? Katanya, Fahira menyayangkan kalau terminologi Tiongkok juga mereka tidak paham bagaimana mau menjadi pengkritik yang cerdas. Jika paradigma berpikir mereka terus seperti ini, bisa gawat negeri ini. Papar Fahira Di negeri demokrasi, lanjut Fahira konsekuensi menjadi seorang pemimpin adalah harus siap dikritik, dihujat, dicaci bahkan difetnah. Rentetan prestasi tidak akan menjamin seseorang pemimpin mendapat pujian apalagi pengakuan, malah mungkin semakin berprestasi. Serangan akan semakin menjadi-jadi. Ini karena di era kemajuan teknologi informasi saat ini, sangat mudah membalikkan fakta. Ada pemimpin yang biasa-biasa saja, tetapi karena dukungan publikasi ditampilkan seperti dewa tanpa celah. Katanya, demikian juga sebaliknya ada pemimpin berprestasi dan hasil kerjanya dirasakan rakyat, tetapi di bonsai menjadi tidak bisa apa-apa karena prestasinya ditutupi oleh isu-isu yang tidak substantif, yang dihempuskan dengan masif dan juga rapi. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!